Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bengkali Yudabwana Channel Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan Amin Bebosku, kawan-kawan semua Selamat malam Malam hari ini kita coba Mau merakit mesin Innova Diesel 2KD Yang lalu saya bongkar teman-teman Ya mohon maaf ya Proses pembongkarannya tidak kita share Di Youtube Dikarenakan keadaan teman-teman Jadi gak sempat kita ngerekam di Youtube Proses pembongkarannya begitu Ngobos Ngobos parah teman-teman ya Dan juga sudah mulai makan oli Ya untuk mesin diesel Kita nandainya seperti biasa teman-teman Kalau uap Kita buka tutup olinya ya Itu sudah banyak asap putihnya Dan juga selang pembuangannya begitu banyak Sudah pasti ada masalah Di ruang bakar Kalau misalkan masih tipis Masih wajar teman-teman Ini sudah sangat parah sekali begitu Oke bosku Sebelum kita mulai Jangan lupa dukungannya Subscribe-nya Like-nya dan komen-nya Oke kita lihat dulu Satu persatu Komponen mesinnya Disini ada 3 crank shaft teman-teman Sebenarnya banyak disini ya Ada 7 lagi Cuman kita mau merakit yang kecil dulu Yang innova diesel Disini kita lihat dulu teman-teman Sinder blocknya ya Sinder block ini awalnya masih standard teman-teman Masih standard Ini kita antar ke bengkel bobot Tidak dipasang liner Begitu Bawaannya kan tanpa liner teman-teman Standarnya ya Disini yang lalu teman-teman Untuk blocknya Khususnya di linernya Lubang silinder ini Ini sudah lumayan parah Nekoknya teman-teman Lalu kita antar ke bengkel bobot ya Kita antar ke bengkel bobot Ini sudah kita kolter Kita lemer teman-teman Ini sudah menjadi Kali ini ya 0,50 Nah begitu Ya kalau bawaan aslinya Itu tanpa liner teman-teman Ini juga masih aslinya ya Tanpa liner Langsung block begitu 0,50 Ini sudah kita cuci Luar dan dalam Sudah kita semprot Oke Lanjut disini Kita lihat Kurasnya Atau krankshaftnya teman-teman Disini Untuk kurasnya Tidak kita Undersize ya Tidak kita selip Di bengkel bobot Ini Hanya kita layang teman-teman Kita layang pakai Kertas pasir yang halus Ya kita usahakan sampai Bersih Oke teman-teman Lanjut disini Kita lihat Setang pistonnya Ini kita cek lagi teman-teman Khususnya di busingnya Dan cupnya ya Pasti kan bagus semua Untuk busingnya Kalau sudah oblak Sebatnya kita ganti Oke Sudah kita lihat semua Cup-cupnya Kita cek juga teman-teman Masih bagus Lanjut disini Untuk Serpatnya ya Serpatnya Yang sudah kita siapkan Disini Pistonnya Ini pistonnya Lalu ring pistonnya Ring pistonnya Kita semua bengkel bobot Dikasih yang TP Jepang ya Ini 0,50 Metalnya Round dan duduk Ini Metal bulannya Oke teman-teman Disini sudah lengkap semua Untuk pistonnya Ringnya Metalnya Lalu packing setnya Sudah kita siapkan juga Limnya Sudah kita siapkan Packing setnya Khususnya Di Packing dieselnya Kita pakai yang asli teman-teman Sudah kita siapkan juga Begitu juga lemnya Oke teman-teman Kita mulai ya Perakitan mesin 2KD ini Dengan cara pemasangan Metal roundnya Kestamp pistonnya Lalu kita Paskan Kita pasang di Crank subnya Lalu kita coba teman-teman Sebentar ya Kita terposisi dulu Nanti kita lihat lagi teman-teman Lalu kita lihat teman-teman Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 kita ratakan dulu ya jangan dikencangi dulu kita ratakan dulu pastikan untuk urutannya sama teman-teman ya berurutan 1, 2, 3, 4, dan 5 oke setelah kita kunci kita rapatkan kita tes dulu seperti ini nah kita putar pakai tangan teman-teman pastikan ringan ya nah ini menandakan bagus ya semuanya harus kita tes ya buat teman-teman semua sebelum pasang kering esap kalau misalkan baut jet oli dan selangnya sudah dibersihkan sebaiknya pasang dulu teman-teman ya itu belum saya semprot ya selang jet oli dan bautnya belum saya coba jadi nanti saya pasang masih bisa pasangnya teman-teman ya buat teman-teman semua bisa pasang dulu jika serasa sulit dipasang dulu oke teman-teman setelah seperti ini ya kita kunci untuk baut kering esapnya jangan lupa kita cek berulang-ulang sebentar teman-teman kita ambil dulu kuncinya kuncinya disana dipakai sama anak-anak itu lagi lembur HDL oke teman-teman disini untuk baut kering esapnya ini sudah kita kunci kita bisa pakai ukuran 12 kgm sampai 14 kgm teman-teman jangan lebih dari 14 ya untuk ukuran bautnya lalu selang jet oli dan bautnya sudah saya pasang ya sangat mudah sekali teman-teman pemasangannya ya pastikan untuk selang jet oli sangat penting sekali teman-teman bautnya dan selangnya jangan sampai tersumbat begitu pastikan bagus semua untuk ukuran baut jet oli kita bisa pakai ukuran 3,5 sampai 4 kgm oke setelah aman sudah kita cek berulang-ulang teman-teman khususnya baut cupnya ya kita cek jangan sampai ada yang terlupa lanjut selang jet oli nya bautnya kita cek juga setelah aman kita bisa lanjutkan pemasangan silik rangsap bagian belakang teman-teman silik rangsapnya lalu sepengnya dan flywheelnya jangan lupa metal bulannya kan 4 buah metalnya yang 2 di bawah yang 2 di atas ada 4 oke bosku saya lanjut dulu ya kalau nanti kita mampu kita lanjutkan kalau misalkan nanti lelah kita lanjutkan esok hari sebentar saya lanjut dulu pasang silur silnya kita pasang kita sobek dulu pakingnya untuk pakingnya juga tidak asli teman-teman yang asli hanya paking cinder headnya ya paking dekselnya ini yang asli masalahnya kita beliknya double belik paking sendiri belik paking sendiri begitu ini sudah di atur sama bengkel bubutnya silik rangsapnya sudah kita ganti dengan yang baru ini yang lama teman-teman ini sudah kita pasang dan juga sebengnya platnya yang tipis ini teman-teman lalu flywheelnya flywheelnya ini sudah kita pasang sudah kita kunci disini bautnya satu buah teman-teman belum kita pasang yang satu rusak ya ini kemarin bukanya juga sudah kita last last seperti ini tadi lupa oke setelah kita cek bautnya ya besok jangan lupa kita cek lagi lanjut kita tegakkan posisi mesinnya atau bloknya teman-teman kita bisa lanjutkan pemasangan bagian depannya ya atau atasnya sebentar saya tegakkan kalau sempat kita lanjutkan kalau lelah kita hentikan kita sambung esok hari sebentar disini untuk mesinnya atau bloknya sudah kita tegakkan teman-teman seperti ini kita bisa lanjutkan pemasangan cover bagian depan atau atas ini ya sangat penting kita perhatikan di pompa olinya teman-teman pompa olinya jangan sampai kelewatan kita cek letaknya di covernya ya itu di tutupnya bracketnya itu kita perhatikan kita atas di bawah juga bisa pakai pelat ataupun kita cek jika awalnya ada bermasalah di pompa oli sebanyak kita ganti kalau tidak kita bersihkan kita semprot oke untuk mesin 2kd ini kita lanjutkan esok hari teman-teman nah ini bloknya kita tutupi ya supaya tidak masuk kotoran atau hewan besok kita lanjutkan selamat malam bosku selamat beristirahat ini kita lanjut lagi disini kita mau melanjutkan memasang covernya tutup bagian depan ini bracketnya ya sebelumnya teman-teman kita perhatikan lagi ya ini banyak o-ring nah seperti ini o-ringnya kita ambil kita ganti dengan yang baru ya kita bantu lem lagi bisa dan juga untuk pompa olinya teman-teman disini ya pompa olinya ini pompa olinya kita bersihkan lagi teman-teman drivernya ini ya ini kita bersihkan kita pastikan bagus dan juga bagian luarnya nah seperti ini kita perhatikan oke teman-teman saya cuci dulu ya saya bersihkan dan kita pasang untuk pompa airnya jangan lupa sekalian kita pasang disini untuk o-ringnya kedua o-ringnya sudah kita pasang teman-teman ini satu yang kecil satu yang besar kita bantu lem sedikit boleh lanjut disini untuk pompa olinya drivernya ini sudah kita pasang blembingnya juga bagian luarnya ini ya ulirnya lalu untuk o-ringnya juga sudah kita pasang dan sudah kita lem oke kita pasang dulu teman-teman untuk pemasangannya balik arah ya jadi kita bisa tahan pakai obeng panjang supaya tidak jatuh nah ini HDLnya sudah dibersihkan jadi sudah pada ngantri teman-teman ini tak dirakit HDLnya lagi dibersihkan mau dirakit datang lagi tuh ujung mau turun mesin lagi baru datang ini juga baru beli pelat D maksudnya ini jeblok baru beli semalam dibawa pulang suara mesinnya kasar ditelepon di showroomnya ini baru dibongkar total katanya tapi ngelatak nanti kita share membawa mesinnya membawa boiler belum tahu oke kita pasang dulu tutupnya nah disini untuk tutupnya ini sudah kita pasang covernya bracket dari gear timingnya lanjut kita bisa pasang untuk yang lain-lain teman-teman ya lalu kita pasang bautnya dan kita kunci setelah kita kunci bautnya kita pasang gigi timingnya yang di crankset ini pastikan sepinya ya dua-duanya ada teman-teman dan juga kita bisa lanjutkan pemasangan pompa power steering dari bagian belakang ini pompanya teman-teman ini kita pasang ya lanjut supply pumpnya pumpnya sebelum kita pasang sebaiknya kita tes dulu teman-teman ya ataupun kita buka plunyernya ini tadi saya buka ya plunyernya kedua plunyernya saya buka saya bersihkan valve-valepnya ini kita buka semua pastikan bagus semua teman-teman khususnya di plunyernya ya supply pumpnya oke untuk bautnya mohon maaf untuk murnya sudah terpasang jangan lupa o-ringnya semua dipasang teman-teman lalu disini kita bisa lanjutkan pemasangan giginya gigi supply pumpnya nah ini yang besar pastikan sudah kita semprot kita pasang disini ya hajati teman-teman ya pastikan untuk lubang sepinya pas oke setelah terpasang kita pasang mohonnya lanjut kita pengepasan gigi timingnya atau gigi perantaranya ini kita pasang disini ada angkanya ada nomornya teman-teman topnya ya contohnya yang di crack sub ini ini ada topnya gigi perantaranya gigi pumpnya pompa oli semua ada ada angkanya jadi kita paskan sebentar sebentar teman-teman ya kita putar dulu ya kita paskan posisinya top 1 disini hujan teras teman-teman nah ini hujan teras jadi kita siap-siap ini ya nah ini ini baru beli baru sampai rumah suara mesinnya sangat kasar sekali keterangan dari showroomnya baru bongkar mesin tak 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 begitu tuh baru ngambil itu yang HDL tinggal ngerakit oke teman-teman disini untuk yang arah ke pompa oli ini angka 1 ya 1 lalu yang gigi yang ke gigi perantara nomor 5 disini kita cari nomor 5 ini nomor 5 lalu yang nomor 4 ini sudah ada semua sebelum pemasangan gigi perantaranya teman-teman ini kan double ya ini ada perdam kejutnya jadi kita putar dulu kita putar dan kita kunci kita pasang bawah 10 supaya menahan nah begitu setelah menahan baru bisa kita pasang kalau belum diputar jangan dipasang dulu oke teman-teman kita olesi oli dan kita pasang dulu oke bosku disini untuk gigi timingnya ya gear timingnya sudah kita pasang pastikan ya dikarenakan terlalu kecil ya angkanya atau nomornya topnya jadi kita perhatikan lagi pakai center teman-teman kalau saya harus pakai center halus nomor 5 lalu yang nomor 4 ini ada angka 4 kita paskan dan juga jangan lupa mur dari gigi pumpnya supply pumpnya ini jangan lupa bundas-bundas sih lor tapi tidak apa-apa ya oke untuk murnya sudah kenceng baut nomor 8 ini baut perantaranya gigi penghubungnya pastikan sudah kenceng ringnya jangan lupa ya lanjut kita pasang selang bautnya ini disini pada baut nepelnya baut oli lanjut disini jangan lupa teman-teman ini kita pasang ya ini oke kita perhatikan lagi ini orinya nanti kita pasang ini tinggal bautnya dulu pasang ya pompa air kita pasang sekali ya pompa airnya diambil pasang pompa airnya kita pasang teman-teman paginya ini sudah kita siapkan semuanya kita cari paginya ya semoga saja malam ini teman-teman ya bisa bulat jadi besok kita lanjutkan ataupun nanti langsung ini masih rakit HDLnya nah ini pemiliknya sudah WA terus sealnya ini kita ganti semua besar dan kecil kenapa sih dikit angin 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 enggak dikasih tadi apa ya dikasih oli kan oke teman-teman saya lanjut dulu ya kita pasang pompa airnya dan tutup temingnya ini ini nanti langsung kita pasang untuk pistonnya teman-teman supaya bulat ya mesin ini tapi kalau dexelnya slinder headnya belum masalahnya penyetelan clapnya itu lumayan lama teman-teman ya menurut saya untuk perakitan mesin ini dibandingkan dengan dexelnya itu masih lamaan dexelnya begitu dikarenakan apa masalahnya untuk ukurannya itu sudah tidak menentu lagi kalau yang dulu pernah kita setel slag clapnya tapi sekarang sudah berubah total nanti kita daguskan lagi oke teman-teman kita lanjut dulu ini coolernya langsung kita pasang kita semproti coolernya bosku disini untuk ole coolernya sudah kita pasang ya kita bantu lem lanjut kita pasang di covernya bracketnya ini sudah kita lekatkan di mesinnya bloknya dan kita pasang baut teman-teman pastikan bersih bosku oke untuk coolernya sudah selesai tinggal ngenceng baut nah itu wabuk nepel olinya ini satu buah jangan lupa ini untuk semburan oli yang kemari ini ada lubang ini nah ini jangan sampai tersumpah teman-teman buka ini ini walaupun kecil teman-teman kita perhatikan nanti kalau ada nyumpal nyumpal karet tidak tembus nanti suaranya pasti kasar oke sudah aman semua bagian depan ini atau atas ini teman-teman lanjut kita lem di lem tipis 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 yang rapi ya tidak di lem aja bikin cantik ya secantik-cantik mungkin kita lem teman-teman ya contohnya saya ya untuk perakitan mesin bisa menghabiskan lima lima apa namanya ini lima tisu teman-teman lima bungkus tisu jadi gombal gak laku ini lor laku-laku cuman terkadang sebentar kita lem dulu kalau kita teruskan lama ini orang ini sengaja teman-teman nyakak lama ngelimnya sambil becanda lor oke teman-teman kita lanjut mesin inovac untuk posisinya kita geser tadi kan disini kita geser kesana masalahnya biar muat kita mau ngerakit juga yang ini yang HDL nah disini untuk top timingnya sudah kita pasang teman-teman dan kita kunci ya jangan lupa lemnya kita cek lagi teman-teman jangan sampai ada yang silap kita ya lupa nanti bocor oke setelah aman kita pastikan lagi sealnya seal pumpnya atas lalu seal crankshaftnya itu kita ganti teman-teman kita lanjutkan pemasangan vacuum icy atau blower rimnya nah ini ya sudah kita lem kita pasang coringnya besar dan kecil oke setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan piston teman-teman ya sebelumnya seperti biasa ya kita testing dulu kita uji coba dulu kita mau tahu seberapa gapnya atau celah rim pistonnya teman-teman nah ini ya kita pakai TP Jepang ini nah sebentar kita atur posisi dulu lanjut teman-teman untuk mesin innova diesel 2KD nya nah disini sebelum kita pasang pistonnya ya seperti biasa jangan sampai kelewatan teman-teman ya kita testing dulu untuk rim pistonnya khususnya yang nomor 1 kita mau tahu berapa nah disini untuk rim pistonnya yang nomor 1 sudah kita masukkan semua ke linernya lalu kita ratakan pakai pistonnya nah kita ukur dulu nah kita ukur teman-teman ya kita ukur dulu biasanya kita pakai 0.20 mm ini berapa hasilnya 0.25 terus yang lain oke teman-teman ini kita pakai ring piston dikasih sama bengkel bubutnya ya pakai TP Jepang 0.25 mm oke setelah kita mengetahui gap ring pistonnya lanjut kita lepas kembali semua ringnya ya dan kita pasang ke pistonnya nah itu pistonnya semalam sudah kita pasang nanti kita bersihkan lagi itu banyak hewan-hewan yang nempel oke teman-teman kita pasang dulu kita lepas ring pistonnya disini untuk ring pistonnya ya sudah kita pasang ke pistonnya ya pastikan ya pastikan ring nomor 2 dan nomor 1 jangan terbalik arahnya lalu kita cuci lagi kita bersihkan dan kita semprot setelah aman semuanya kita mulai ya pemasangan pistonnya ya terbiasa dengan cara tempat linernya jangan lupa kita olesi dengan oli yang oli yang nantang yang apa di pake yang oli gensin pasangin itu yang kondoran iya yang gensin atau aja yang yang langsung per berapa satu dua tiga empat empat pake tv suara bantuan temen-temen ya pake pake panah yang ini menanggakan depan atau atas dan juga di stang pistonnya ini ada tongolan menanggakan depan yang polos ini yang menanggakan temen-temen di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman habis ini untuk tampak sistemnya sudah kita pasang kita bisa berhati-hati ya kalau sekali gagal jangan dipaksa kita lepas lagi kita tarik lagi biasa itu alat presita ini nyepit bagian sabar oke kita pasang lengkapnya dan kita kunci oke guys jadi ini pengencangan buat apa pilih? buat apa? penguncian penguncian buat setang piston torsinya 5 kg ya guys 10 kg boleh oke oke wala kan? 3-2-block 2-2-block Terima kasih. Oke teman-teman, disini untuk tempat pistonnya sudah kita pasang ya. Untuk ukuran baut stang pistonnya atau kontrutnya, ini kita bisa pakai 5,5 sampai 6 kgm untuk ukuran bautnya, baut stang pistonnya. Lanjut kita pasang saringan oli bagian dalam, selang pipanya teman-teman. Jangan lupa fakingnya ya. Kita pasang. Untuk pemasangan karternya ya, ini sudah selesai. Ini dilakukan malam hari teman-teman. Sudah kita pasang karternya, bautnya pasti akan kencang semua. Lanjut kita bungkus. Untuk polinya teman-teman, sudah kita pasang juga ya. Setelah begini, cemana pik? Kalau lagi ini cemana? Bungkus. Bungkus, oke pintar pik. Oke bungkus. Besok lagi teman-teman. Bosku, kita lihat lagi Innova dieselnya. Dua kade teman-teman. Wah, nggak kelihatan ini teman-teman. Proses menaikan mesin dan pemasangan slinder headnya ya. Ya maklum teman-teman, saya lagi sibuk. Jadi dipasang sama anak-anak. Saya lagi merakit mesin Isujo ini, NMR71-nya. Nah, sudah pada ngantri ini. Satu belum selesai. Ini HDX sudah antri. HDX nanti selesai. L300 ada dua lagi. Oke bosku, kita lihat dulu. Nah ini lagi proses lagi. Diturunkan mesinnya. Loh, Raya Dimas itu. Lagi proses. Kita turunkan mesinnya. Oke, kita lihat. Dua kadenya. Ini si topik. Lagi ngisi air radiator. Mohon maaf teman-teman ya. Tidak kelihatan proses menaikan mesin dan pemasangan slinder headnya. Wah, agak lumayan ini lor. Ya, sebisa saya untuk menyampaikan teman-teman ya. Ini nanti saya jelaskan. Wah, enggak kelihatan, Pik. Kita pasang lampu ya, Pik ya. Sebentar teman-teman. Kita pasang lampu dulu ya. Ini lagi proses pengisian air radiator. Kalau untuk dexelnya yang kita lakukan teman-teman. Ini kita sekur ya. Klapnya. Atau kita sekir. Lalu sil klapnya kita ganti semua. Setelah silnya kita ganti. Teman-teman, lanjut kita lakukan penyetelan di bawah. Untuk lifternya atau botol klapnya itu ada delapan yang kita ganti. Masalahnya tidak cocok dengan ukuran teman-teman. Ya, untuk diesel mobil kecil teman-teman ya. Kita usahakan. Jangan terlalu renggang sekali. Untuk celah katupnya. Ini kita buat 0,30 dan 0,20. Nah, begitu teman-teman ya. Ya, buat teman-teman semua. Kalau mau nyetel klapnya, 20-25 juga bisa. 25-30 juga bisa. Nah, intinya ada renggangnya teman-teman ya. Ini lagi proses. Sebentar. Kita pengisian air radiator. Lalu olinya. Baterainya. Ini belum kita anginan ini. Kita pasang penerang dulu bosku. Sebentar. Baterainya semua sudah di caspik ya? Oh, sudah pikir ya. Baterainya sudah di caspik ya. Sudah ngedrop ya. Sudah kelamaan. Kacanya bisa dilihat. Lah. Debutok teman-teman. Sangking lamanya di bengkel. Oke, kita pasang penerang. Airnya sudah kita isi teman-teman. Oke, ditutup pik. Lanjut kita pompa. Sudah padat ini minyaknya. Kita coba starter teman-teman ya. Kita naikkan minyak. Dan kita hidupkan. Kabel baterainya sudah kuat nih ya. Sudah ya. Kita tes dulu lah. Semoga saja aman lancar teman-teman ya. Ya, kalau hidup kita panas dulu. Ayo, Pik. Starter. Oke, ayo. Ya, ayo-ayo. Ya, ayo-ayo. Itu selangnya sudah buka dulu. Hmm? Selangnya akan cancangnya. Gak apa-apa, ya. Starter. Hop. Sabar. Oke, ayo. Semam, soketnya sudah pasang semua kan. Apa, Pik. Soket-soket yang di, apa, supply pump-nya. Gak kelihatan pula ini teman-teman. Bentar. Soketnya. Kayaknya belum kepasang itu, Pik. Oh, udah. Satu. Ada dua soketnya itu. Udah, udah, udah. Udah kepasang. Starter lagi. Yuk. Yuk. Gak tahan baterai, Pik. Cek sekali lagi, cepat. Ngarik baterai, lebih kita jemper. Gak tahan baterainya, teman-teman. Belum naik minyaknya itu. Mana? Itu bekas L300. Mohon maaf, teman-teman, ya. Tidak kelihatan proses hidup awalnya. Masalahnya terhapus, teman-teman. Awalnya kan di sini. Letak Innova Diesel-nya, teman-teman. Ini sudah ditempati dengan Pajero. Itu mau upper hole. Kita lihat, teman-teman. Di sini lagi musim hujan. Jadi, ya seperti ini, teman-teman. Ini hari Jumat. Jadi, bengkel tutup libur, teman-teman, ya. Saya harus ke Pekan Baru. Ada urusan penting. Nah, kita lihat, teman-teman, di sini. Ini sudah kita pindah, teman-teman, ya. Mohon maaf, ya. Tidak kelihatan hidup awalnya. Memori kita dua-duanya penuh. Yang jelasnya begini, teman-teman, ya. Untuk Innova Diesel ini, teman-teman, ini belum selesai total. Berhubung memori kita sudah mau penuh. Jadi, segera mungkin kita upload videonya, teman-teman, untuk Innova Diesel ini. Memang troublenya, ini belum saya scan, teman-teman, ya. Belum kita scan. DTC-nya itu apa yang muncul. Masalahnya ini tidak mau dikasih tinggi, teman-teman. Tidak mau dikasih tinggi. Tetapi, belum kita scan, ya. Datanya apa yang muncul. Saya buka, belum nyobat, teman-teman. Coba kita matikan, kita starter, teman-teman, ya. Ya, ini belum saya scan. Ya, nanti, atau besok, teman-teman, ya. Saya lanjutkan, kita scan dulu. Apa masalahnya. Masalahnya, tidak mau dikasih tinggi. Ya, memang kita masih rayon, teman-teman. Belum seharusnya dikasih tinggi, ya. Coba kita starter lagi. Lampu check engine, menyala. Nah, begitu. Starternya, atau hidupnya itu agak panjang, teman-teman. Oke, bosku, teman-teman semua, untuk videonya, insya Allah, segera kita upload ini Innova 2KD-nya, teman-teman. Teman-teman, masalahnya, Innova ini tidak mau dikasih tinggi, teman-teman, ya. RPM 4000 itu nutup untuk total bodinya. Tapi, belum saya scan, teman-teman. Saya masih ada urusan. Dan belasang, mesinnya masih kita panasih. Dan kita pantau, teman-teman. Untuk suaranya kurang bagus, didengar. Lumayan kasar. Yang pertama, di transmisinya, teman-teman. Mungkin teman-teman kita tes dulu, ya, sebaiknya, ya. Suara kasar di transmisi. Nah, senyap. Kasar. Senyap. Besok kita cek lagi, teman-teman. Penyebab suara kasar di transmisinya. Masalahnya, anak-anak yang masang kampas koplingnya. Biasa juga, enggak melihat, teman-teman, ya. Yang jelasnya, untuk mesinnya sudah hidup, kita panasih. Untuk videonya, segera kita upload ke YouTube, teman-teman. Dikarenakan memori kita sudah mempenuh. Mohon maaf, tidak sampai rampung inovanya. Yang pertama, ini harus di-scan dulu. Kita mau tahu trouble-nya apa. DTC-nya itu, teman-teman, ya. Ini kan belum saya scan, begitu. Nanti setelah kita scan, kita baru tahu permasalahannya atau trouble-nya, begitu. Oke, buat itu, teman-teman semua. Semoga info sedikit ini, ya. Cara sederhana ini yang saya tunjukkan, yang saya bagikan. Walaupun sederhana, sedikit. Semoga ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bos. Terima kasih. Wassalamualaikum.